Intro Ciptakan petani mandiri tanpa harus mengandalkan ketersediaan pupuk subsidi Calon Bupati Tenggalaik Muhammad Nur Arifin Ajak petani bisa mandiri dengan produksi sendiri pupuk organik cair Karena selain ramah lingkungan dan terbukti bagus untuk segala jenis tanaman Pupuk ini juga bernilai ekonomis Di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi Saat ini calon Bupati Tenggalaik Muhammad Nur Arifin atau yang akrab di Sapa Mas Ipin Beberikan sejumlah solusi Karena pupuk bersubsidi sebenarnya hanya diperuntukkan bagi petani sawah Dan harus memiliki kartani Sementara itu kondisi di Tenggalaik bukan hanya ada petani sawah saja Tapi juga ada 120 petani hutan yang sama-sama membutuhkan pupuk Untuk memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri Mas Ipin mendorong petani produksi sendiri dan berikan pelatihan gratis Bagi kelompok-kelompok tani secara langsung di lapangan Calon Bupati Tenggalaik nomor urut 2 Muhammad Nur Arifin menyampaikan Ada banyak keuntungan dari produksi sendiri pupuk organik cair ini Karena sifatnya organik Jadi bahan bagunya bisa dijapatkan secara langsung dari alam Selain itu dari segi harga jual juga relatif lebih murah Jika dibandingkan dengan pupuk pabrikan lainnya Sehingga bisa menjadi unit usaha bagi petani Yang akan menguntungkan Kalau secara ekonomis karena organik Jadi bahan bakunya ini kan tersedia semua di alam dengan cukup ekonomis Terus kemudian kalau harga jual juga relatif lebih murah dibandingkan jenis pupuk yang lain Tetapi marginnya cukup menguntungkan untuk petani Saya bayangkan kalau ini bisa dijadikan usaha bagi petani Tambahan penghasilannya luar biasa Harapannya dengan adanya pelatihan ini mereka bisa paham Kemudian mengaplikasikan sehingga dalam jangka pendek Belum hanya sekedar menjadi petani yang ketergantungan terhadap pupuk Tetapi petani yang juga bisa memproduksi pupuk Muhammad Nur Arifin juga menambahkan Pasca dilakukannya pelatihan pembuatan pupuk organik cair Bagi kelompok tani ini Piatnya berharap agar petani tergalai tidak lagi ketergantungan dengan pupuk bersubsidi Sampai jumpa di video selanjutnya